Intro Banyak yang menertawakan aku saat mereka melihat aku menaiki motor bututku. Namun banyak pula yang akhirnya harus lari terbirit-birit saat aku membuka helmku. Mungkin karena wajahku yang pas-pasan atau karena bau tubuhku yang tak sedap. 15 tahun yang lalu karena kebaikan temanku dia menjual motor ini dengan harga yang sangat murah. Karena dia tidak tega melihat aku yang selalu berjalan kaki pergi dan pulang kampus. Aku hanya mampu membelinya dengan cara mencicil. Setelah menyelesaikan kuliahku motorku pun lunas. Singkat cerita, akhirnya aku memperoleh pekerjaan sebagai supervisor di satu perusahaan asing. Tiga tahun bekerja, aku pun menikah dan memiliki dua orang putra dan putri. Kembali ke cerita motor bututku, mengapa mereka selalu menertawaiku saat aku mengendarai motorku? Entah apa yang ada dalam pikiran mereka, sepertinya mereka tidak pernah puas kalau tidak menertawakanku. Apa karena aku seorang yang berwajah pas-pasan? Atau mungkin karena aku memang muda tersinggung? Mencoba mencari penyebab asal-muasal kenapa aku jadi muda tersinggung, aku mendapatkan jawabannya. Rasa sensitif ini pasti karena kejadian dua bulan lalu. Ketika aku bersama keluargaku mengalami kecelakaan dan mengakibatkan kematian istri dan kedua anakku. Aku tidak percaya dengan takdir yang kualami. Aku tidak percaya istri dan anak-anakku telah meninggalkanku. Sejak saat itu, aku terus mencari mereka, tapi tak pernah kutemukan. Setiap orang yang bertemu selalu menertawakanku. Dan saat membuka helmku seperti biasanya, mereka lari terbirit-birit dan berteriak, HANTU! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.